Halo sahabat Fresh Juice, jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Bersama saya Halida dari DFJ Fellowship 14. Kali ini renungan akan dibawakan oleh mantan pacar saya, Aris Kurniawan dari DFJ Fellowship 13. Yuk kita dengerin. Selamat pagi sahabat OMK Daily Fresh Juice, para Romo, Suster, juga Oma-Opa, Om dan Tante semuanya. Kiranya berkat ala hari ini membuat Anda semua bersuka cita. Berjumpa lagi dengan saya Aris Kurniawan dari DFJ Fellowship OMK 13 dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK, Kamis 20 Agustus 2020. Pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan bacaan dari Injil Matius 22 ayat 1-14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dengan hening sejenak. Terima kasih telah menonton! Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, yang menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai sodara, bagaimana sodara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, Ikatlah kaki dan tangannya, dan jampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Sahabat dan pendengar Daily Fresius yang terkasih, Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu admin DFJ kita. Seperti yang tertera pada undangan, bahwa acara pernikahannya akan digelar di malam pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 besok. Ketika menerima undangan ini, ada perasaan gembira di dalam hati saya. Pertama, saya gembira karena sahabat saya akhirnya menikah. Dan kedua, dia akan memulai kehidupan yang baru. Andai kata, saat ini tidak dalam situasi pandemi, jauh-jauh hari, saya dan istri pasti sudah memesan tiket perjalanan dan penginapan. Saya pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, agar saya bisa menghadiri acara ini. Bagi saya, undangan ini adalah undangan khusus dari seorang sahabat. Juga karena ini peristiwa penting, maka saya perlu hadir. Kehadiran saya perlu saya persiapkan dengan maksimal. Atau mungkin minimal, saya akan memakai pakaian yang pantas. Itulah salah satu persiapan sederhana yang biasa saya lakukan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menjelaskan kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Raja ini telah menyebarkan undangan. Tidak dijelaskan siapa orang-orang yang diundang raja itu. Tapi menurut hemat saya, tentu saja orang-orang penting atau orang khusus yang mendapat undangan ini. Setelah undangan itu disebar, pesta sudah siap. Bahkan hidangan sudah tersedia lengkap. Tetapi tidak ada satu orang pun dari undangan itu yang datang. Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya membujuk para undangan itu. Tetapi mereka tidak mengindahkannya. Bahkan justru membunuh hamba-hamba itu. Raja itu murka lalu membinasakan kota mereka. Kemudian sang raja meminta hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan. Dan mengundang setiap orang yang dijumpai untuk datang ke perjamuan nikah itu. Apa yang terjadi? Ruangan perjamuan itu penuh. Tetapi ketika raja itu masuk untuk menemui bar tamu, Ia melihat ada seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Raja menanyai tamu tersebut. Tetapi tamu itu tidak menjawab. Lalu raja meminta kepada hambanya untuk mengikat kaki dan tangan tamu itu. Lalu mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mendengar bagian akhir perumpamaan tadi rasanya ngeri. Kita barengkali bertanya. Mengapa raja itu memperlakukan tamu yang datang tanpa pakaian pesta? Sama halnya dengan tamu yang tidak memenuhi undangannya. Yaitu keduanya sama-sama dibinasakan. Apakah karena hal sepele tidak memakai pakaian pesta, Lantas dibinasakan? Bukankah dengan dia sudah mau hadir pada pesta itu, Sudah sesuatu yang patut disyukuri? Barangkali inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Setelah saya merenungkan bacaan ini, Ada dua pesan penting yang menggema dalam hati saya. Pertama, undangan Sang Raja adalah undangan dari Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Allah mengundang kita untuk datang dan ikut masuk ke dalam perjamuan nikah yang adalah kerajaan surga itu sendiri. Undangan ini adalah undangan khusus karena tidak sembarang orang bisa masuk. Ketika kita menerima undangan pesta nikah dari sahabat, Lalu kita menolaknya, Tentu akan membuat hubungan kita tidak dekat lagi. Begitu pula dengan undangan dari Allah. Maka menolak undangan ini artinya kita menjauh dari kerajaan surga. Kita merusak hubungan kita dengan Allah yang memberi kita perlindungan. Dan keselamatan. Kedua, barangkali kita juga bagian dari orang-orang yang ada di persimpangan. Yang sedang duduk-duduk galau, Menunggu jawaban pekerjaan, Sedih karena jomblo bertahun-tahun, Gagal menikah, Atau kita adalah orang-orang sedang santui sambil rebahan. Tanpa kita rencanakan dan kita sadari, Allah tiba-tiba datang mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan nikah. Masuk dalam peristiwa penting yang tidak sembarang orang bisa datang. Undangan yang datang tiba-tiba ini harus kita tanggapi. Kita harus datang dengan mempersiapkan diri. Jika kita datang pada perjamuan nikah sahabat atau kerabat saja, Memakai pakaian yang pantas, Apalagi mengadiri perjamuan yang diadakan oleh Allah sendiri. Kadang-kadang kita sering berdalih, Ah yang penting kan hatinya. Ucapan ini bisa saja dibenarkan, Tetapi rasanya tidak menunjukkan kesungguhan kita untuk datang ke perjamuan yang diadakan oleh Allah sendiri. Pakaian dalam kitab suci, Artinya, Kita menunjukkan identitas kita, Agar dikenali dan menunjukkan kesungguhan atau niat. Dengan pakaian yang pantas, Kita mau menunjukkan bahwa kita hadir penuh. Kita datang dengan tujuan dan niat yang jelas, Seperti halnya ketika saya ingin mengadiri pernikahan sahabat saya di atas tadi. Minimal dengan memakai pakaian batik. Mari kita menyiapkan diri dan menyiapkan hati kita, Untuk datang ke pesta perjamuan yang Allah selenggarakan sendiri. Marilah berdoa. Alah Bapak yang murah hati, Kami sadar, Bahwa kami kerap kali menerima undangan darimu. Namun kami ambai karena kepentingan dunia kami. Kami juga sadar, Kadang kami tidak sepenuh hati dalam menghadiri perjamuan yang engkau selenggarakan. Ampuni kami Bapak atas segala dosa dan kelalaian kami. Ajari kami untuk memantaskan diri kami, Agar kami layak masuk dalam perjamuan-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan roh kudus, Hidup dan berkuasa, Kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, sudah dengarkan renungan segar di hari ini? Mari kita bersama-sama menanggapi undangan Tuhan, Dengan mempersiapkan diri dan sepenuh hati. Sampai jumpa di Renungan Deli Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice